Intro Selamat pagi pendengar dimanapun saya tadi berada kembali anda bersama RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Dan pagi ini hari Senin tanggal 27 April 2020 Saya Edo Pra yang akan menemani anda sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat Dialog Lintas Marang pagi hari ini akan mengambil topik meminimalisir kasus DPD di tengah pandemi COVID-19 Dan tentu tidak lupa saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Kita sudah masuk di hari keempat bulan Ramadan 1441 Hidriyah Tentu bagi anda yang menggelankan ibadah puasa Dan pendengar pagi ini topik dialog kita untuk meminimalisir kasus-kasus DPD di tengah pandemi COVID-19 ini Tentu mengingatkan kepada kita karena saat ini kasus demam berdarah linggu Menyebabkan sekitar 40 orang sudah meninggal dunia di Jawa Tengah Dan dari binas kesehatan sudah mengimbau agar masyarakat tidak lengah dengan penyakit ini Dan seperti apa sebetulnya demam berdarah itu mungkin kita perlu ketahui dahulu lebih dalam Dan sudah hadir di ujung telepon yang akan berdialog bersama kita pagi ini Beliau anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Nasional Republik Indonesia Ibu Hanifah Maherdani Ibu Hanifah selamat pagi Halo Selamat pagi Pak Edo Kepar baik Ibu ya Selamat pagi Selamat baik Selamat pagi Pak Edo Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Dan Persakni juga Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia Persakni Perhimpunan Iya Jadi Ketua Dewan Sakar Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia atau Persakni Serta anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Republik Indonesia Serta Dewan FKM Undir Oke Mantan dekan juga Bu ya Oh iya Pak 2015 sampai 2019 Oh baru kemarin dan kemarin selesai Bu ya Iya Pak Terima kasih Baik Ibu pagi ini mungkin kepada masyarakat kita ingatkan dulu Bu secara umum Apa sih itu DPD itu Bu Bisa dijelaskan mungkin penyebabnya seperti apa Pola penyebaran dan sebagainya Bu Iya Jemam berdarah DND atau DHF DND hemorragic shower Itu adalah infeksi yang juga ditularkan oleh virus Dan ini lucu ini Ditularkan oleh gigitan nyamuk aides betina yang terinfeksi ini Pak Oh nyamuknya khusus betina ya Betina itu loh Jadi laki-laki waspada ini ya Karena nyamuk betina biasanya yang ditarik laki-laki begitu ya Belum terbukti secara ilmiah Oh tidak ya Memang yang membuat tersenyum ini yang menularkan itu yang betina itu Nyamuknya Nyamuk aides-aides ya Iya nyamuknya loreng-loreng Itu khas sekali wujudnya nyamuk itu dan kalau berenang di air itu dari bawah ke atas Karena airnya yang dipilih yang jernih ini Oh begitu ya Nyamuk elit itu Jadi kalau secara gampang secara fisik dilihat itu beda ya Kelihatan bedanya dengan nyamuk-nyamuk yang biasa ada di rumah Begitu ya itu warnanya ada loreng-lorengnya begitu Bu ya Iya betul itu Bang kalau masyarakat tahu itu bagus itu Iya 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 kemudian bagaimana cara penularannya Bu Tadi kalau melalui gigitan Apakah setiap orang yang tergigit itu pasti terinfeksi atau seperti apa Ibu? Iya jadi Nyamuk itu kan hidup di sekitar rumah kita itu yang paling berbahaya Kemudian di sekolah-sekolah juga itu banyak Makanya kan banyak anak SD itu Pasien yang dari sekolah begitu ya Anak SD Betul Iya Nah kalau yang sekarang berarti dari rumah karena sedang Libur ya Iya betul Nah makin kita tidak bergerak itu makin chance-nya untuk dikit makin tinggi Hmm logikanya gimana Bu Kalau semakin tidak banyak bergerak semakin chance untuk tergigit semakin tinggi Maksudnya logikanya gimana Bu? Kalau kita bergerak itu nyamuk ternyata tidak gigit Oh betul ya Ya itu iya Kalau pagi masih tidur tapi tidak terlindung tidak di ruangan yang tertutup Kopo tanpa kelambu Kemudian sore-sore itu dia ganas-ganasnya pagi dan sore Walaupun sepanjang siang itu sebetulnya dia bisa menggigit Menggigit Kalau malam dia istirahat dan berkembang biak itu Oh malam tidur juga kayak kita begitu ya Mulai aktivitas menggigit itu justru lebih banyak pagi dan sore Ibu ya Betul Ibu Tapi sekarang ini lucu juga Ya siang-siang juga masih bertahan Mas Edo Oh begitu ya Ini faktor apa Ibu? Kenapa ada perubahan pola perilaku dari nyamuk ini Ibu? Ya beberapa artikel itu menyebutkan climate change Dan sekarang ini kan Memanasan global ya Iya betul memanasan global Jadi kalau ada nyamuk terinfeksi AIDES Dan itu ada 4 tipe sebetulnya ada AIDES, AIDES dan sebagainya Itu kemudian manusia tersebut tertular Nah kemudian ada nyamuk lain yang menggigit Orang yang kena DAF atau DBD Jadi nyamuk itu membawa lagi ke tempat lain gitu Oh jadi nyamuk tadi Nyamuk AIDES ini yang warna loreng-loreng itu Yang menggigit itu yang terinfeksi dulu Bu ya Yang bisa menularkan itu nyamuk membawa virus Betul Artinya tidak semua nyamuk AIDES ini membawa virus Bu ya Iya Oke Jadi kalau di daerah-daerah endemis Kan kalau DBD itu kalau di Jawa itu yang di Pantura Kalau di pantai selatan itu malaria gitu Jadi logikanya di situ Kalau kita di Semarang ini termasuk yang rawan DBD Termasuk endemis Bu ya Kalau kita di Cilacap malaria gitu Oke Nah Bu tadi Kalau seseorang sudah tergigit, terinfeksi Kemudian ada nyamuk lain menggigit orang yang terinfeksi Ini virusnya bisa dibawa oleh nyamuk tersebut Untuk ditularkan ke manusia yang lain lagi Bu ya Betul sekali Dan itu yang pembawa itu Apakah tetap harus nyamuk AIDES Atau nyamuk yang lain bisa Ibu Iya kalau untuk Dengge ini memang namanya nyamuk AIDES Hanya dia secara serologi ada empat tipu gitu Dia juga menyebarkan yang namanya Zika, Sikungunya, dan sebagainya gitu Oh iya 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 berwarna hitam, belang-belang, aktif menggigit pagi sampai sore Senengnya agak gelap Jarak terbangnya 100 meter Terus ya itu tadi Sudah saya katakan bergerak di air itu Air yang bersih ya Jadi dari bawah ke atas begitu Bu ya Iya betul Berulang-ulang ya Lah Bu ini kan kenapa ini semacam ada siklus tahunan Bu Biasanya muncul di bulan-bulan seperti sekarang ini Januari sampai dengan April Ini apakah memang ini sebuah siklus yang memang begitu Atau tergantung apa Bu Karena lingkungan perindukannya kan pada tempat-tempat yang tergenang air Jadi kalau misalnya rumah kita banyak pohon eforbia Kemudian nanas-nanaskan Itu kan musim hujan nih Pak Iya iya Pak Zedo Iya Karena musim hujan dia ada air mengenang Jadi karena ini hujan terang-hujan terang kemudian airnya mengenang itu saja Jadi prinsipnya kalau tidak ada tempat perindukan dia lari jauh Oke Jadi karena sekarang ini musim hujan disitulah tempat nyamuk ini berkembang begitu Bu ya Sehingga wajar kalau bulan-bulan di musim penghujan ini Perkembangan nyamuk EDS ini juga gampang ditemukan di sekitar kita gitu Bu ya Iya tapi kalau hujannya terus menerus dia terbawa arus Maka yang paling diwaspadai kan justru barang-barang bekas di sekitar rumah yang menampung air jernih tersebut Oh jadi genangan-genangan atau tandon begitu Bu ya yang ada di sekitar rumah kita ini Bu ya Iya karena ini kok dari si apa namanya pedoman WHO maupun kementerian kesehatan Dia tidak hidup di air yang menyentuh tanah langsung Oh begitu ya jadi harus di wajar ada media lain selain dari tanah Bu ya Iya betul Oke baik Bu kalau sudah seseorang sudah terinfeksi nyamuk ini Mungkin bisa terlihat secara gampang gak Bu Gejala-gejala yang timbul dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain Adakah perbedaan spesifik atau seperti apa Ibu? Iya jadi Jadi mendadak panas 2-7 hari Kemudian lemah dan lesu Simbul bintik-bintik merah pada kulit Kemudian nyeri di ulu hati Nah ada lagi itu gejala awal Gejala lanjutnya itu kadang-kadang terjadi pendarahan di hidung Memisen dan di bawah kulit Kemudian kadang terjadi muntah atau berak darah Dan bila sudah parah pendarita gelisah Tangan dan kaki dingin serta berkeringat Kemudian biasanya hemoglobinnya turun terus gitu Nah itu yang harus segera ada pertolongan Ke pelayanan kesehatan Tidak bisa kita tangani sendiri Itu waktu munculnya gejala itu spontan begitu tergigit Tidak lama atau ada rentang waktu yang lumayan lama atau seperti apa Ibu? Dia kan masa inkubasi ketika digigit nanti hari kedua Oh jadi hari kedua mulai Hari kedua mulai nampak gejala-gejala itu ya Iya biasanya gitu Ya tergantung apa juga daya tahan seseorang Dan ini bisa menyerang siapapun Ibu ya Anak-anak, dewasa, laki-laki, perempuan Siapapun bisa terserangin Ibu ya Betul, dulu teorinya kan yang terbanyak anak-anak Ternyata setelah diselidiki kan Kalau anak-anak di sekolah apa itu kan Dia pas posisi di depan guru Tidak boleh bergerak gitu Kemudian muncul di kota Semarang itu program Dengan istilah jawab di KTOI Buda sekolah di KTOI Jadi anak-anak sekolah pakai kelana panjang Putra putri Jadi bukan Kalau rok panjang kan justru malah bersarang dari bawah Nah itu Itu Idenya sederhana sekali dari Sekripsi mahasiswi S1 SKM undib itu Tapi tujuannya itu sebenarnya untuk melindungi kaki misalnya Ibu ya Kaki dan tangan ya Jadi memang Memang Tidak bisa lain Itu harus Perpakaian rapat gitu Iya Nah Ibu kalau sudah seperti ini Sekarang ini kan kebetulan Di Jawa Tengah Terpaksudnya juga di kota Semarang Angka DPD kan sudah Mulai nampak tinggi ini Ibu Bahkan korban meninggal juga sudah Berjatuhan Sementara dalam waktu yang bersamaan Ini juga kita sedang Mengalami wabah COVID-19 Nah bagaimana Cara menangani Khususnya untuk DPD ini Karena di satu sisi tadi Salah satu Apa nih Pemicu Nyamuk menggigit Karena kita gak banyak bergerak Padahal sementara ini Ada program pemerintah Yang harus kita laksanakan Social distancing Artinya Membatasi Interaksi sosial Kegiatan masyarakat juga dibatasi Harus di rumah saja Dan seterusnya Nah ini bagaimana yang paling efektif Supaya di satu sisi Kita juga bisa menghindari COVID-19 Tapi di sisi lain juga Ini langkah untuk Meminimalisir Kasus DPD Ibu Betul Jadi memang ada dua sisi Mas Edo Kalau COVID itu kita dilarang keluar Kalau DPD itu kan biasanya Kita suksesnya itu ada Jumantik Atau Apa yang memerintas jentik Jumantau jentik itu ya Jumantau jentik Tempat penampungan air Menutup rapat Semua tempat penyimpanan air Memanfaatkan limbah barang bekas Supaya Dapat Didaur ulang Dan tidak untuk Digunakan untuk Perindukan nyamuk Terus Mencinta Perkembang Mencinta Digunakan Dan perkembang Biakan nyamuk Jadi Tadi Kalau orangnya itu harus Cover Atau memakai Repelan Kalau di rumah Jangan sampai ada Ruangan yang gelap Terutama untuk Pagi sampai Sore Nah Saya juga waspada juga ini Kalau tidak menyalakan AC ya Ada Siling fan Saya nyalakan Jadi menyalakan Kipas itu juga Salah satu cara Untuk mengusir juga Kemudian Kita kan juga tetap Disyaratkan Walaupun di rumah Sering bergerak Ya Mas Edo ya Gitu Jadi Tidak rebahan terus Bu ya Iya Kalau di rumah rebahan Nanti malah sakit Nanti Ya Artinya tetap ini Bisa berjalan beriringan Bu ya Tidak kemudian Karena ada satu kontraliktif Begitu di satu sisi Justru Nyamuk ini Berkembang di rumah Sementara di sisi lain Kita gak boleh keluar rumah Atau sebaiknya Berkegiatan di rumah saja Tapi ini tetap bisa Asalkan di rumah Tetap bergerak Ini salah satunya Ibu ya Betul Dan Lagi-lagi Motivasikan masyarakat Sebagai Jarda terdepan Untuk melawan DPD Melawan Corona gitu Ya Nah untuk kegiatan Ini Apa namanya Pemantauan Jentik nyamuk Ini kan Selama ini Kita tahu Tadi ada Jumantik ya Juru Pemantau Jentik Sementara Kan sekarang Juga ada Pembatasan Kegiatan Nah kalau Tidak dilakukan Pantauan dari rumah Ke rumah Terutama oleh Para juru Pantau ini Kemudian Tidak ada juga Kegiatan Sementara ini Yang sifatnya Gotong royong Kerja bakti Membersihkan lingkungan Dan sebagainya Nah ini Bagaimana kemudian Bisa meminimalisir Karena Ketika masyarakat Upaya-upaya untuk Memberantah sarang Nyamuk Dan sebagainya Ini berhenti Otomatis ini kan Kesempatan buat Para nyamuk Untuk berkembang Biak Ibu Iya Kami sudah Lama Sebetulnya Mempraktekan Kejujuran Masing-masing Dan di Whatsapp group RT Itu Bu RT Tiap Selasa itu Halo ibu-ibu Selamat pagi Siapa yang mempunyai Jentik Dan Ada ibu yang Memang Betul-betul Jujur Kalau mempunyai Sehingga Langsung Janji Nanti Saya hilangkan Jadi Saya pun Karena Sudah otomatis Itu Jadi Saya melihat Di bawah Dispenser Kemudian Kalau yang Kamar mandi Yang bukan shower Yang biasanya Untuk persediaan Kalau ada Kamu yang Suka Bukan Kamar mandi Bukan shower Itu memang Kalau tidak Dipakai Memang Saya Tidak isi air Jadi Kembali ke Pemberdayaan Masyarakat Sendiri Pak Ibu Jadi Masyarakat Diharapkan Ada di Ganda Kedepan Untuk Pemberantasan Ini Dengan Misalnya Jujur Terhadap Kondisi Lingkungan Masing-masing Untuk Berinisiatif Apa Namanya Mandiri Tidak harus Berharap Dari tim Ataupun Kerjasama Dari Masyarakat Sekitar Begitu Ibu Ya Saya kira Itu merupakan Kewajiban Dan Tanggung jawab Sebagai Anggota Masyarakat Jadi Gerakan Mandiri Harus Terus Anggar Nah Bu Sekarang Kita ini Sedang Fokus Ke COVID-19 Tapi Dbd Ini Juga Tidak Bisa Dianggap Spele Ini Juga Merupakan Ancaman Nah Gejala Yang Paling Bisa Membedakan Seseorang Saat Ini Ketika Terserang Virus Dbd Dengan COVID-19 Ini Bedanya Dimana Ibu Oh ya Kan Kalau COVID Penyebabnya Bukan nyamuk Ya Sama-sama Virus Tapi Penyebabnya Virus Corona Yang Katanya Ditularkan Oleh Celelawar Kemudian Kalau Dbd Itu Ditularkan Melalui Digitan Nyamuk Kalau COVID Melalui Butiran Butiran Ludah Ya Kemudian Gejala Yang Untuk COVID Itu Bedanya Dengan Dbd Itu Kalau COVID Itu Demam Kemudian Lelah Juga Dan Batuk Kering Justru Kalau COVID Itu Tidak Bersin Bersin Tapi Demam Lelah Batuk Kering Dan Iya COVID Memerlukan Waktu Inkubasi Antara 1 Sampai 14 Hari Ya Jadi Kita Hanya Baru Bisa Melihat Apakah Orang Terkena Itu Selah 14 Hari Betul Kemudian Ada Rasa Nyeri Dan Sakit Hidung Tersumbat Juga Pilat Sakit Tenggorokan Atau Diari Jadi Puas pada Apakah Pilat Itu Alersi Atau Pilat Karena COVID Karena Saluran Penafasan Atasnya Kalau Dbd Tidak Pakai Batuk Bu Ya Tidak Tidak Dan Masa Gejala itu Muncul Lebih cepat Terdeteksi Dbd Ibu ya Iya betul Bu Apakah Orang Yang sudah Pernah Terinfeksi Db ini Kemudian Sembuh Apakah Bisa Dikatakan Mereka Kemudian Akan Imun Begitu Dari Dbd Itu Tergantung Karena Memang Masalah Imunitas Dbd Ini Masih Menjadi Beberapa Temuan Tidak Teragam Tapi Kalau Kita Mengandalkan Imunitas Itu Rasanya Agak Rawan Terlalu Spekulasi Terlalu Berspekulasi Jadi Nanti Justru Muncul Ketidak Hati-hatian Kalau Cacar Itu Kan Sudah Pasti Itu Masih Harus Tetap Ada Booster Kan Jadi Cacar Pun Ternyata Sekarang Ini Dengan Perubahan Iklim Itu Sehingga Kita Sering Ada Deviasi Teori Jadi Lebih Baik Jangan Menganggap Ada Kekebalan Karena Itu Akan Membuat Kita Terlena Ya Akan Membuat Terlena Ya Betul Nah Sekarang Yang Menjadi Pertanyaan Masyarakat Kemudian DBD Juga Akibat Fatalnya Bisa Mengibatkan Kematian COVID Juga Sama Tetapi Kenapa Kemudian Kesannya Sekarang Ini COVID Lebih Menjepat Perhatian Serius Sementara DBD Seolah-olah Terabehkan Padahal Ini Sama-sama Juga Bisa Mengakibatkan Kematian Ibu Kenapa Bisa Seperti Ini Oh Ya Kalau DBD Itu Kan Lebih Banyak Di Asia Tenggara Dan Pasifik Barat Kemudian Di Amerika Latin Dan Karidia Kemudian Wilayah Afrika Kemudian Mediterania Timur Nah Kalau COVID Inilah Yang Disebut Pandemic Yang Seluruh Dunia Senai Betul Dan Perkembangannya Luar biasa Cepat Sekali Oke Jadi ini karena Lebih Karena Faktor Satu Tidak Ada Lagi Batas-batas Mana Yang Aman Mana Yang Tidak Bu Ya Untuk COVID Ini Karena Ini Global Karena Ini Pandemic Dunia Dan Kemudian Penyebarannya Yang memang Sangat Cepat Dibandingkan Dengan DBD Iya Dan Tidak Ada Karakter Iklim Dimanapun Artinya Ini COVID Ini Bisa Menyerang Ibu Ya Mau Iklim Dingin Iklim Tropis Dan Sebagainya Semua Terjadi Kasus Ini Ibu Ya Jadi Teori-teori Yang Mengatakan COVID Tidak Akan Menyerang Negara Tropis Menjadi Perkembangan Terbaru Tidak Berlaku Lagi Jadi COVID Ini Betul-betul Menyebar Di Seluruh Dunia Dan Buktinya Indonesia Yang Merupakan Negara Tropis Juga Sekarang Sedang Mengalami Apa Namanya Serangan Ini Ibu Iya Betul Mas Jidro Nah Kalau Ibu Melihat Sekarang Ini Pemerintah Dalam Hal Ini Mungkin Dinas Kesehatan Dan Juga Yang Dibentuk Pemerintah Gugus Tugas Percepatan Pemberantasan Penyebaran COVID Apakah Ini Langkah-langkah Selama Ini Yang Ibu Pantau Untuk Menanggulangi Penyebaran COVID Ini Ada Yang Mungkin Bertabrakan Justru Dengan Upaya Pencegahan DBD Atau Masih Sejalan Selama Ini Sebetulnya Masih Sejalan Asal Kata Kuncinya Adalah Pemberdayaan Masyarakat Secara Mandiri Untuk Menjegah Penularan Itu Sendiri Iya Kalau Ibu Melihat Ini kan Kuncinya Di Pemberdayaan Masyarakat Apakah Upaya Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Komunikasi Dan Sebagainya Ini Sudah Cukup Intens Dilakukan Ibu Belum Kalau DBD Justru Tidak Segejar Covid Justru Yang Paling Excellent Itu Adalah Edukasi Covid DBD Itu Masih Kurang Real Data Real Time Update Data Yang Terinformasikan Ke Masyarakat Melalui Website Dinas Kesehatan Maupun Kementerian Kesehatan Sedangkan Covid Itu Di Seluruh Dunia Dari Mulai Kota Kabupaten Kemudian Provinsi Kemudian Negara Itu Terus Melakukan Update Betul Dan Transparan Nah Ini yang Menyebabkan Mungkin Masyarakat Agak Lupa Terhadap DBD Karena Tidak Ada Informasi Yang Segencar Covid 19 Ini Bu Betul Mas Itu Tepat Sekali Oke Baik Ibu Sebelum Kita Lanjutkan Masih Ada Sedikit Waktu Ini Sepertinya Ada Telepon Yang Ingin Bertanya Kita Beri Kesempatan Dulu Bu Silahkan Oke Ini Ada Pak Parlindungan Harahat Selamat pagi Pak Parlindungan Selamat pagi Kembali Bapak Horas Horas Di Tapanuli Pak ya Iya Tapanuli Selatan Tapanuli Selatan Oke Silahkan Lagi musim Penghujan Air-air ini Oh iya Sama Di Jawa Tengah Juga masih musim Penghujan Silahkan ada Guhani Pak Salam hormat Ibu Dari Kesehatan ya Iya Salam hormat Pak Parlindungan Horas Horas Ibu Baik Silahkan Pak Mau bertanya Ini Ibu Iya Pak Menanggapinya Di tengah-tengah Covid-19 ini Masalah demam Berdarah ini Apakah sudah ada Ilmuwan-ilmuwan Dari Kementerian Kesehatan Yang mana Yang demam Berdarah Yang mana Yang Corona Dan berapa bulan Bisa tahu Bahwa si Polan Ini yang kena Virus Corona ini Bisa dinyatakan Corona Baik Demam Berdarah Gitu Itu yang saya rasa Oke Baik Terima kasih Baik Terima kasih Pak Parlindungan Harahap Iya Apakah sudah ada Tadi ilmuwan ya Yang bisa Apa istilahnya Bisa memastikan Bahwa ini Seseorang Kena Corona Atau DPD Dan Berapa ini Waktu Bisa mengetahui Silahkan Bu Iya Kalau di rumah sakit Memang betul Pada awal Pada awal Awalnya Itu pertanyaan Terdak Sekali Jadi memang Beberapa kasus Itu justru Misdiagnosis Antara COVID Dengan demam Berdarah Jadi dikiranya Demam berdarah Ternyata COVID Nah ini Kemudian Di rumah sakit Tindak lanjut Tes laboratorium Itu yang akan Menemukan Apakah Iya betul Ya jadi Upayanya justru ini Dengan adanya Merebaknya kasus Itu langsung Tanggap Bahwa ini harus dilakukan Kalau demam berdarah Langsung Nanti juga harus Ada tes COVID Itu Bagus sekali Sudah Sudah mulai Dilakukan Di beberapa Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jadi sekarang Kalau ada pasien Dengan tanda-tanda seperti itu Dilakukan Pemeriksaan Pemeriksaan Untuk dua-duanya Bu ya Baik COVID Maupun DPD Kalau Belum muncul Gejala-gejala Yang kulit-kulit Merah-merah Karena kalau COVID kan Tidak muncul Kulit Memerah-merah Tapi Upaya-upaya Yang dilakukan Tes laboratorium Itu Hanya tes laboratorium Yang bisa Menegakkan Diagnosis Memang Namanya Ilmu pengetahuan Itu juga Manusia Tidak Sempurna Apa yang Allah Atau Tuhan Punya Memang Ada beberapa Yang namanya False Negatif False Negatif Itu Dia negatif Tapi sebetulnya Itu positif Dan itu memang Masih adanya Kelemahan Di dunia Ilmu pengetahuan Maupun Peralatan tes Maka Diupayakan Terus Perkembangkan Bahwa alat tes Itu harus Harus Diminimalkan False Negatifnya Atau Kesalah Ya Artinya memang Masih Khusus untuk Covid Terutama ini Masih Banyak sekali Hal-hal Yang masih Bisa terjadi Kemungkinan-kemungkinan Dinyatakan negatif pun Masih bisa positif Juga Ibu ya Betul Betul Maka Harus masyarakat Yang hati-hati Karena memang Covid itu Seperti dikatakan Dari kemarin-kemarin Perhari ini pun Sifat-sifat virusnya Belum bisa Perilakunya itu Dipahami Secara spesifik Oleh Ahli-ahli Virus Jadi ini berkejaran Ini Ibu ya Di satu sisi Berupaya untuk Menanggulangi penyebarannya Sambil Di sisi lain Juga masih mempelajari Karena semuanya Masih serba baru Ini Ibu ya Betul Oke Ibu sayang sekali Waktu kita sudah ada di ujung Barangkali sebelum kita tutup Apa yang perlu diingatkan Dihimbau Baik kepada masyarakat Maupun kepada pemerintah Dalam Menangani DPD Di tengah Pandemi Covid-19 Silahkan Ibu Baik Mas Edo Jadi kepada masyarakat Jangan lupa Di samping Wast pada Covid-19 Kita lakukanlah Secara mandiri Dan mengingatkan Tetangga kita Teman-teman kita Adanya 3N Plus Protektif Atau Plus Mencegah penularan Itu sendiri Jadi Menguras Dan sebagainya Kemudian Menghindari Adanya Perindukan nyamuk Kemudian Membersihkan Garang nyamuk Dan mengubur Barang-barang Yang tidak dipakai juga Kemudian Kita harus Memproteksi Diri sendiri Jangan diam Terlalu lama Kalau disitu Ada nyamuk Kemudian Penguatan Imunitas Dua-duanya Itu Adalah Berguna Baik melalui Kita tetap Terpapar Sinar Matahari Dengan Waktu yang Ideal Kemudian Kita bergerak Dengan Demikian Tubuh kita Tetap Tetap Aktif Kemudian Untuk COVID Kita tetap Sosial Distansi Dan Kepada Pemerintah Bagaimana Ini tantangan Yang luar biasa Memang Petugas Kesehatan Harus Terbagi Untuk Juga Yang pertama Pemerintah Ini Dari mulai Level Desa RT Sampai Level pusat Harus Ada data Seperti COVID Karena Indonesia Ini Termasuk Endemik DBD Jadi Memperbaiki Data Untuk keluar Di website Kemudian Meningkatkan Diagnosis Dan Manajemen Kasus Jemam Berdarah Jadi Kalau bisa Puskesmas Pun Harus Mampu Itu Untuk Melaksanakan Tindakan Pengendalian Dan Pengobatan Kasus Jemam Berdarah Kemudian Bagaimana Pemerintah Mengajak Tadi Membesarkan Memberi Value Mengangkat Motivasi Dan Membuat Masyarakat Itu Berharga Dengan Mengatakan Bahwa Anda Semua Adalah Garga Depan Untuk Mempertahankan Terhadap Mempertahankan Diri Dan Masyarakat Terhadap Penularan Demam Berdarah Maupun COVID Kemudian Mempromosikan Pengawasan Dan Pengendalian Vektor Demam Berdarah Dengan Secara Online Dan Sekarang Karena Sekarang Sudah Lebih Banyak Ya Eranya Online Jadi Jangan Terus Mengorbankan Petugas Kesehatan Untuk Mengunjungi Rumah-rumah Karena Ada Satu sisi Ada bahaya Yaitu COVID-19 Baik Ini pemerintah Sekali lagi Diharapkan Untuk Terus Memberikan Motivasi Ke masyarakat Untuk Memerubah Paradigma Begitu Bu Ya Bahwa Masyarakat Sebetulnya Yang ada Di Ganda Terdepan Untuk Pengendalian Dan Pencegahan Kemudian Juga Jangan lupa Update Ini Penting Tidak Hanya COVID-19 Tapi DVD Juga Harus Bu Ya Betul Bu Hanifah Terima kasih Sudah bersama Kita Pagi ini Mudah-mudahan Apa yang kita Perbincangkan Minimal Mengingatkan Kepada Masyarakat Bahwa Sekarang Kita Dihadapkan Oleh Dua Ancaman Besar Yaitu DVD Dan COVID-19 Supaya Kita Tetap Berhati-hati Selamat pagi Ibu Selamat Pagi Terima kasih Atas Sesinya Baik Selamat pagi Terima kasih Atas Sesinya Baik